Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo teman-teman, Arhan disini Seperti yang kalian ketahui, kipas termostatku yang sebelumnya itu rusak Dan setelah ku cek dan aku selidiki, ternyata kerusakan itu ada pada kipasnya Nah karena itu, aku putusin buat baru lagi aja Sekalian aku videoin prosesnya, biar nambah wawasan teman-temanku semua Oh iya, link pembelian dari masing-masing peralatan yang kupakai nanti Aku taruh di deskripsi ya, biar mudah dan biar teman-teman bisa langsung cek harga dan spesifikasinya Oke, tanpa basa basi, langsung saja ini dia videonya Pertama-tama, kita siapin dulu kipasnya Mau satu, dua, atau tiga kipas, enggak masalah Disini aku pakai dua kipas aja Karena kalau satu, menurutku kurang cepat dingin Dan kalau pakai tiga, takutnya itu nanti air aquarium jadi cepat menguap Nah terus, karena ini adaptorku sebelumnya itu tegangannya 12V Maka aku cari kipas dengan tegangan input yang sama, yaitu 12V Dan ku cari yang ampernya itu besar, mendekati 1A Karena makin mendekati 1A, menurutku sih makin kencang Untuk size kipasnya, terserah teman-teman Kebetulan ini aku pakai yang size 6cm Kalau kataku sih ini terlalu kecil ya Cocoknya aku sih pakai yang 8cm Itu pas, seperti kipasku yang sebelumnya Tapi enggak apa-apa, sudah terlanjur beli Terus, usahakan cari kabel kipas yang isinya itu dua Bukan yang banyak dan warna-warni itu loh Karena semakin banyak dan warna-warni itu bikin nambah ribet aja Biar simple Terus, selanjutnya aku siapin adapternya Ini adapter 12V dengan arus 1A Dan ini ada lampu indikatornya ya Lanjut, sebelum dipakai Kita coba tes dulu kipasnya nyala atau tidak Dan ternyata nyala ya teman-teman Kipas satunya juga kita tes Kalau nyala berarti keduanya sudah aman buat dirakit Oke, nyala semua Lanjut, kita siapkan kabel tis ya Ini kita pakai untuk merekatkan kipas 1 dan 2 Caranya seperti ini teman-teman Ini kuper cepat aja ya prosesnya Nah, sesudah direkatkan jadinya seperti ini Jangan lupa, ini karena terlalu panjang kita rapikan Kita potong bagian kabel tisnya yang tidak terpakai Nah, rapikan Oke, langkah selanjutnya kita rapikan perkabelan Kita potong dulu ini Karena ini kabel terlalu panjang ya Terus kita sambungkan kabel dari masing-masing kipas Dari kipas 1 dan kipas 2 menjadi 1 Yang merah ketemu merah, hitam ketemu hitam Kemudian potongan kabel tadi Jangan dibuang Kita sambungin aja Karena penempatan kipas dengan termostat Nanti agak lumayan jauh Jadi butuh kabel tambahan biar sampai Nah, potongan kabel ini Kita hubungkan lagi ya ke kipas Hitam dengan hitam, merah dengan merah Kalau sudah, kita rapikan sambungannya Dengan solasi hitam ini Dan tampilan akhirnya menjadi seperti ini teman-teman Ini udah siap untuk dirakit Kemudian kita siapkan termostatnya Ini model termostat W19 teman-teman Dan ini bekas ya, bukan baru Bahan akrilik pelindungnya ini dibeli terpisah dari termostatnya ya Link pembelian sudah ada di deskripsi Menurutku, kelemahan dari termostat ini adalah Sensor prop-nya ini Yang ini Ini tuh kalau lama kecelup air laut itu Lama-lama bisa korosif Ada yang bilang itu di forum-forum itu Diakali dengan dibungkus plastik Terus disisain bagian ujungnya biar awet Tapi ini kubiarkan aja Nanti kalau rusak tinggal beli lagi Oke, kembali lagi Berhubung ini bekas pakai akuariumku yang lama Kita copoti dulu ya kabelnya Biar bersih Dan beginilah penampakannya Ini kusisain satu kabel jumper Jadi kabel jumper ini Salah satu ujungnya kumasukin ke lubang nomor 3 Ini berfungsi sebagai timmer on-off sebetulnya Oke, lanjut Pada bagian adaptor Aku tambahkan juga kabel extension Karena colokannya itu aku taruh di kabinet bawah Biar panjangnya itu cukup sampai ke termostat Selanjutnya Ini yang bagian paling penting ya Cara menyambungkannya ke termostat Yang pertama Kabel hitam Atau ground dari kipas Ini kita sambungkan dengan kabel hitam Atau ground dari adaptor Seperti ini Terus kalau sudah tersambung Kita masukkan ke lubang paling kanan di termostat Jadinya seperti ini Kemudian Kabel merah Atau kabel tegangan dari adaptor Kita hubungkan dengan jumper Dan kita masukkan ke lubang nomor 2 dari kanan Menjadi seperti ini Kemudian Kabel merah terakhir dari kipas yang tersisa Kita masukkan ke dalam lubang terakhir paling kiri Dan selesai Dan selesai Hasil akhirnya seperti ini teman-teman Bisa dilihat Biar teman-teman paham Terus kita coba langsung ya Buat info aja Buat info aja kepada teman-teman Ini settingan termostatku Sebelumnya Kalau suhu di atas 27 derajat Kipas bakal nyala Dan kipas akan mati dengan sendirinya Di suhu 25 derajat Nah ini suhu ruanganku Di angka 28-29 derajat ya Otomatis kipas bakal nyala Terus ini mau aku masukin ke wadah ini Yang berisi pendingin Dan bisa kita lihat Ketika melewati 25 derajat Kipas menjadi mati Dan akan nyala lagi Ketika suhu di atas 27 derajat Nah pasti tanya kan Cara settingnya gimana Oke cara settingnya mudah ya teman-teman Tinggal tekan tombol set lama Jadi ini ada tombol set Kita tekan lama Maka akan muncul angka suhu Nah ini kalau di termostatku ini Ini merupakan angka bawah ya Kapan kipas ini akan mati Kalau di termostat yang normal Harusnya ini tuh Angka dimana kapan kipas akan hidup Tapi gak masalah Yang penting termostatku ini Masih bisa dipakai Nah untuk mengubahnya Pengen naik atau nurunin angka Dengan pakai dua tombol di sebelahnya Yang kanan yang kiri ini ya Oke kemudian tekan set lagi yang lama Sampai muncul PO Dan dalam PO ini ada dua pilihan ya teman-teman Yaitu kode C untuk cooler Dan kode H untuk menghangatkan Atau hot Dan tentu buat aquarium air laut Pasti pakai mode C ya Terus balik lagi ke mode PO lagi Dengan tekan tombol set ini Nah udah balik ke PO Terus tekan tombol di sebelahnya Hingga muncul P1 Terus tekan tombol set lagi Di P1 ini adalah Waktu derajat interval Antara kipas menyala dan mati Jadi kalau kita pengen Kipas nyala di angka 27 derajat Berarti intervalnya 2 Kenapa 2 Karena sebelumnya di awal tadi Angka dasar kita adalah 25 Jadi kalau misalnya teman-teman Mau 28 derajat nyala Ya berarti intervalnya 3 Kalau mau 29 Ya berarti intervalnya 4 Paham ya? Semoga paham Nah terus tekan tombol set lagi Buat balik ke menu P1 Kemudian tekan tombol sampingi Maka ada P2 P3 hingga P6 Deskripsi masing-masing Dari keterangan P1 P2 P3 sampai P6 ini Ini aku tulis di deskripsi Tapi yang biasa aku pakai Pokoknya itu cuma P0 dan P1 Nah untuk balik lagi ke timer Tinggal kita diamkan saja Maka dia akan balik dengan sendirinya Dan selesai sudah Termostat siap dipakai Oke kemudian untuk mengaplikasikan ke aquarium Maka kita butuh penjepit kaca yang sudah dimodif seperti ini Ini aku pakai dari bekas kipasku yang lama Link pembelian ada di deskripsi Terus ini dipasangkan ya dengan cara kasih baut dari ujung-ujung kipas ini Kita kencangkan bautnya dan selesai Menurutku kelebihan dari penjepit ini membuat kipas itu tidak tidur Posisinya tidak ambruk itu ya Tapi agak miring Jadi secara tampilan itu lebih oke Kemudian kita pakai ini ya Double tip serbaguna Ini link ada di deskripsi Ini buat nempelin termostat ke aquarium Kalau sudah ketempel Selanjutnya masukin prop sensor ke tank Dan tinggal kita nyalain deh Selesai Demikian tutorial kali ini Semoga bermanfaat Dan mohon maaf kalau penjelasannya sangat panjang dan belibet Tapi saya harap teman-teman paham Terima kasih aku ucapkan selalu karena telah menonton hingga selesai Jangan lupa buat yang belum subscribe Mohon bantuannya untuk subscribe Buat nambah semangat aku untuk terus berkaya Membuat konten tentang aquarium air laut Terima kasih Enjoy terus bermain air asin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh